Kembali kita berjumpa dalam renungan firman Tuhan Serah-serah di dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini Tentunya kita harus berpikir bagaimana Supaya kita tetap eksis Supaya tetap kita diberkati Bahkan di dalam situasi seperti ini Kita bisa bekerja dari rumah Kita juga bisa melakukan apapun dari rumah Termasuk beribadah Tetapi Tuhan memberikan kepada kita keberhasilan Juga keberuntungan Nasihat firman Tuhan di dalam Yusua pasal yang pertama Ayat yang ke-8 Dikatakan Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Ada dua kata yang bagus disini Yaitu berhasil dan beruntung Sejarah tentunya kita semua semang jadi orang yang berhasil Dan juga beruntung Karena ada banyak orang yang berhasil Tetapi tidak beruntung Ada orang yang ingin beruntung Tetapi tidak berhasil Sejarah-sejarah Nah Tuhan berkata kepada kita Melalui apa yang dikatakan Tuhan kepada Yusua Dan tentunya hari ini kepada kita Waktu kita menghadapi masa-masa seperti ini Tuhan mengingatkan disamping kita bekerja Disamping kita berupaya bagaimana Supaya kita tetap bisa eksis Tetap kita bisa diberkati Tapi yang jelas Tuhan memperingatkan Supaya kita tidak lupakan Bahkan dikatakan Perkatakan Kitab Taurat itu Jadi kita mulai memperkatakan firman itu Dan renungkan Itu Sian dan malam Jadi firman itu Diperkatakan Direnungkan Kata direnungkan itu Sebetulnya dalam bahasa aslinya adalah Haggah Kata Haggah itu bukan direnungkan seperti ini Nah itu namanya Merenung Merenungkan itu adalah firman itu ditaruh dalam hati Lalu di ucapkan berulang-ulang Itu kata Haggah Jadi kalau Anda mengisi hidupmu dengan firman Lalu memperkatakan firman itu berulang-ulang Sesuai dengan apa yang menjadi pergumulanmu Saya percaya firman itu bukan hanya sesuatu yang mati Bukan hanya logos Tetapi firman itu akan menjadi rema Akan menjadi revelation Apa yang Anda katakan Pasti jadi Engkau yang sakit berkata aku sembuh dalam nama Yesus Engkau yang dalam pergumulan ekonomi berkata Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku Sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Dalam Kristus Yesus Tuhan Dan seterusnya Sudah mulai perkatakan Kalau Anda mulai memperkatakan firman Tuhan Sudah renungkan Siap dan malam dikatakan Maka engkau akan berhasil Juga akan beruntung Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya